Pemirsa Program Studi Program Profesi Insinyur atau PSPPI merupakan lembaga yang nantinya akan mengeluarkan surat tanda registrasi insinyur atau SRTI kepada lulusannya. Surat ini menurut Dekan Fakultas Teknik UB Prof. Hadi Suyono menjadi tanda bahwa yang bersangkutan sudah berhak membuka praktek atau jasa dalam bidang insinyur. SRTI ini merupakan amanat dari Undang-Undang Profesi Insinyur yang sudah berlaku di Indonesia. Profesi Insinyur berdasarkan Undang-Undang Profesi Insinyur memiliki tahapan seperti dalam dunia dokter. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti pendidikan profesi untuk mendapatkan surat tanda registrasi sebagai insinyur. Surat tersebut dikeluarkan oleh Program Studi Program Pendidikan Insinyur yang ada di berbagai perguruan tinggi termasuk Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kemudian yang paling penting lagi juga, kononnya pada sesuai dengan peraturan, bukan peraturan ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu, maka setiap sarjana teknik itu harus dilengkapi dengan STRI. Jadi STRI itu singkatannya apa itu? Surat Tanda Registrasi Insinyur. Jadi Bapak-Ibu sekalian, impact dari hukumnya adalah kita tidak bisa melakukan praktek keinsinyuran kecuali sudah punya STRI tadi itu. Kalau di kedokteran, itu kalau sudah punya izin praktek, kan begitu. Nah, STRI itu juga demikian untuk level engineer. Dan STRI itu bisa dikeluarkan kalau sudah punya insinyur. Insinyur itu yang mengeluarkan dari PSPPI yang diberikan mandat oleh kementerian pada saat sekarang ini. Kurang lebih ada 40 perguruan tinggi yang diberikan mandat oleh kementerian, tetapi tidak semuanya bisa menjalankan PSPPI itu. Dan kita pun sudah sekarang sudah pada posisi angkatan ke-11. Dengan memiliki Surat Tanda Registrasi tersebut, maka seorang insinyur sudah dapat membuka jasa atau praktek sesuai dengan kompetensi insinyur yang dimilikinya. Sertifikasi ini merupakan tanda bahwa pemiliknya sudah memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidangnya.